Halo para pecinta drama Korea, selamat datang di channel K-Star Kali ini mimin sajikan untuk kalian, 5 rekomendasi drama Korea bergenre komedi terbaik Penasaran? Ayo disimak guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe bagi yang belum Di deretan pertama ada drama bisnis proposal Drama yang dibintangi oleh Kim Sejong dan An Yosop tersebut sukses membuat para penonton baper Bahkan banyak dari penggemar yang mengharapkan drama ini ada season 2 nya loh guys Bercerita tentang Shin Hari, yang selalu disuruh oleh sahabatnya untuk menggantikannya dalam kencan buta pilihan sang ayah Namun suatu hari, Shin Hari justru terjebak karena pria dari kencan butanya itu merupakan Bos tempat dia bekerja Sang bos yang bernama Kang Taemu ini, bukanlah tipikal atasan dingin menyeramkan Justru dia adalah orang yang sangat narsis Banyak adegan dalam drama ini yang menggambarkan Lucunya cara Kang Taemu mengejar Shin Hari untuk menikah dengannya Karena diam-diam dia justru tertarik dengan tingkah laku aneh Shin Hari Yang padahal bertujuan untuk membuat bos tersebut ilfil Next, drama selanjutnya berjudul Welcome to Waikiki Semua orang pasti setuju, jika Welcome to Waikiki dinobatkan sebagai drama Korea komedi terbaik sepanjang masa Welcome to Waikiki menceritakan tentang seorang sutradara, aktor dan juga seorang penulis naskah yang bernasib kurang baik Namun, karena nasib kurang baik itulah, yang membuat Waikiki ini semakin lucu dan menarik untuk ditonton Terlebih, pada saat akhirnya untuk membiayai proyek filmnya Mereka harus mengelola sebuah guest house Waikiki di Itaewon Namun, tiba-tiba muncul seorang bayi misterius dan ibu tunggal di Waikiki Yang membuat mereka semakin lucu karena harus menghadapi keadaan tersebut Karena antusias penonton yang besar, cerita mereka bertiga pun berlanjut hingga season 2 Yang dapat kamu tonton di Netflix Berikutnya ada drama yang berjudul The Sound of Your Heart yang juga tersedia di Netflix Drama ini diadaptasi dari Webtoon, menceritakan tentang kisah konyol dalam kehidupan sehari-hari seorang kartunis Pacarnya beserta keluarganya yang dibawah standar Kemudian, ada drama yang berjudul Mr. Queen Mr. Queen merupakan drama Korea komedi berlatar belakang kerajaan Mengisahkan Jang Bong Wan, seorang koki di rumah biru presiden Tetapi entah bagaimana jiwanya masuk ke dalam tubuh Ratu Kim So-yong di periode Joseon Hingga bertemu dengan Raja Chol-jong yang memiliki banyak rahasia Lucunya, Jang Bong Wan tidak bisa bersikap seperti Ratu yang seharusnya Dia terus-menerus membuat keanehan dan selalu membuat kekacauan di kerajaan Terakhir, drama Korea Wat Su-rong with Sekretari Kim dijamin bakal membuat penonton baper dan gemas melihat tingkah laku dari para pemainnya Di serial ini pula Park So-jun dan Park Min-yong pertama kalinya dipasangkan sebagai pemeran utama lho guys Meski begitu, kemistri keduanya dapat terbangun dengan baik Kisahnya berawal dari Sekretaris bernama Kim Mi-so, yang tiba-tiba memutuskan untuk resign dari kantor Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar Di balik alasannya keluar dari pekerjaan, ia ternyata punya keinginan untuk fokus pada dirinya sendiri Apalagi, selama ini Sekretaris Kim bekerja keras demi membiayai pendidikan saudaranya dan membayar hutang keluarga Mendengar hal tersebut, Yong Jun berpikir, ia akan kesulitan menyesuaikan diri tanpa Sekretaris kesayangannya Sejak saat itu, ia bertekad untuk menghentikan keinginan Kim Mi-so untuk mengundurkan diri Nah, itu dia guys 5 rekomendasi drama Korea bergenre komedi terbaik menurut Mimin Kira-kira mana nih yang kalian belum tonton? Tulis di kolom komentar ya, sekalian like dan share video ini Terima kasih